baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru formasi tahun 2024 ya yang mana disini informasi terbaru dari dirjen GTK ya ibu nunuk membeberkan sebenarnya ya teman-teman nasib guru KDP dan TL hasil seleksi P3K guru 2023 disini boleh mengatakan catat 2 poin penting ini wow luar biasa ya jadi tentunya disini kita mengarah kira-kira bagaimana sih nasib ya bagaimana nasib guru honorer yang mendapatkan KDP dan TL di seleksi P3K 2023 bagaimana kelanjutan nasibnya di tahun 2024 disini ada informasi terbaru teman-teman ya dari dirjen nunuk ya terkait nasib guru KDP dan TL sebelum kita lanjut teman-teman ya bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru formasi tahun 2024 oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya disini di salah satu media elektronik ya di garut pikiranrakyat.com teman-teman ya disini dikatakan ya dari garut sendiri dikatakan sini seperti ini informasinya nah disini dikatakan dari media elektronik teman-teman ya ini banyak sekali klannya ya kita coba tutup pikirannya dulu oke ya disini teman-teman ya info terbaru dari dirjen GTK membeberkan nasib guru KDP teman-teman ya dan TL hasil seleksi P3K23 teman-teman ya catat 2 poin penting ini wow luar biasa ya tentunya ini menjadi salah satu kabar baik ya untuk teman-teman guru honorer ya bahwa dirjen GTK Ibu Prof Nunuk itu mencoba ya membeberkan kira-kira bagaimana nasib guru KDP dan TL ke depannya ya berdasarkan hasil seleksi P3K23 bahkan disini ada 2 poin penting ini pantaslah kita lihat ya ini foto beliau melakukan audiensi ya di mana ya bukan audiensi tapi menghadiri judisium PPG ya nah disini dikatakan usai diumumkan hasil kelulusan P3K guru 2023 banyak menyisakan persoalan baru teman-teman ya hal ini bisa terjadi lantaran banyaknya guru honorer peserta tes CASN yang mendapatkan kode P atau lunus PG dan TL atau tidak lunus seleksi bagi peserta seleksi P3K guru 2023 terutama yang mendapatkan kode P atau TL kabarnya tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya alias dinyatakan gugur dan harus mengulang pada tes 2024 mendatang nah jadi seperti itu kejelasan nasibnya ya yang mendapatkan kode P dan TL itu harus kembali mengikuti seleksi tahun 2024 teman-teman ya nah meski begitu pemerintah terus berupaya menyelesaikan teman-teman ya permasalahan honorer baik hasil pendataan BKN 2022 maupun mereka yang masuk dalam kode P dan TL yang digelar di tahun ini ya seperti itu kira-kira teman-teman ya jadi untuk kode P dan kode TL itu bakal mendapatkan apa ya teman-teman ya pemerintah berusaha menyelesaikan permasalahan honorer ya jadi itu termasuk kode P dan TL termasuk P1, P2, P3, P4 teman-teman ya yang lolos passing grade dan ada juga yang tidak lolos passing grade bagi pelamar umum ya kalau P2, P3 itu kan lolos semua passing grade karena di seleksi P3K 2023 memang tidak ada nilai ambang batas ya oke nah pada pelaksanaan seleksi CISN P3K guru tahun 2023 Pemda hanya mengajukan kuota sebanyak 296.059 formasi sehingga jumlah itu disebut-sebut sebagai salah satu penyebab banyaknya guru yang lolos passing grade namun kalah perengkingan kalau menurut admin pribadi admin sependapat dengan artikel ini bahwa yang menjadi salah satu penyebab sebenarnya teman-teman ya kenapa banyak guru honorer yang berkode P tapi tidak mendapatkan penempatan karena mereka kalah perengkingan kenapa bisa kalah perengkingan karena formasi sangat terbatas bayangkan teman-teman ya sepanjang tahun 2023 jumlah formasi yang diperbutkan P3K guru itu cuma 296.059 formasi sedangkan pelamarnya itu jutaan teman-teman ya ratusan ribu nah oleh karena itu terutama bagi P2, P3, dan P4 itu banyak sekali yang berkode P dan otomatis tidak lulus ya tidak lulus dan harus mengulang lagi di P3K 2024 mendatang nah seperti itu kira-kira ya nah kemudian disini dikatakan ada semacam pernyataan proyeksi penuntasan P3K guru formasi 2024 itu mencapai 305.115 dengan asumsi bila kuota 2022 terpenuhi sebesar 100% nah jadi intinya seperti ini yang mana kalau kita perhatikan di pernyataan atau pemaparan prof nunuk di webinar kemarin bersama dengan PGRI memang Dirjen GTK mengatakan pada saat itu menargetkan penambahan kuota 300 ribu di P3K 2024 nantinya 200 ribu itu diperuntukkan untuk P1 hingga P3 teman-teman ya nah disini dikatakan seperti sempat diberitakan sebelumnya 200 ribu itu nantinya teman-teman ya itu dikhususkan bagi guru P1 2021 tanpa tes sebesar 12 ribuan lalu ada P2 ada P3 yang saat ini masih belum terakomodasi sebagai ASN P3K guru nah jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya itu yang harus teman-teman pahami terkait dengan informasi ini ya bahwa bentuk salah satu bentuk prioritas Dirjen GTK jelang P3K 2024 yang mana usulan formasi 300 ribu kalau misalkan disetujui 200 ribuannya itu nantinya diperuntukkan untuk P1 hingga P3 teman-teman nah sedangkan sisa ajuan kuota 2024 itu sebanyak 100 ribuan nantinya diperuntukkan bagi lulusan pendidikan profesi guru teman-teman ya atau PPG perjabatan yang sudah digelar tahun ini menurut Dirjen GTK Prof. Lunduk Suryani sisa guru P1 itu sebanyak 12 ribuan diproyeksikan akan tuntas teman-teman ya pada P3K 2024 mendatang ditambah sisa hasil seleksi P dan TL 2023 jadi artinya apa? artinya 12 ribu P1 itu kemungkinan tuntas tahun 2024 dan disini ditambah sisa hasil P seleksi P dan TL jadi seleksi P2, P3, P4 yang mendapatkan kode P dan kode TL itu tetap menjadi prioritas utama penuntasan menjadi ASN P3K Guru tahun 2024 selain P1 teman-teman ya ini sih tentunya menjadi apa ya salah satu kabar bagus teman-teman ya kabar gembira ya menurut admin pribadi ya ini luar biasa banget sih ya nah disini kalau kita perhatikan ya menurutnya rencana kemdik butristek akan mulai memanfaatkan aplikasi ruang talenta guru dari Januari 2024 sehingga nantinya guru honorin nyatakan lulus kompetensi akan diarahkan ke platform tersebut platform RTG ini akan menghubungkan calon guru dengan kepah sekolah atau satuan pendidikan yang ditempatnya mengalami kekosongan tenaga pengajar mereka sambung nunuk suriani akan kembali mengikuti proses registrasi dan mengikuti beberapa tahapan seperti yang dilakukan 2022-2023 hingga pengumuman kelulusan data guru yang telah lulus SSCSN kemudian disalurkan ke ekosistem RTG sebagai pool supply termasuk di dalamnya berasal lulusan PPG yang tengah digelar saat ini wow nah disini ada beberapa point penting ya suplai guru 1 adalah guru honorer lulus seleksi nah mudah-mudahan saja kalau misalkan bukan di 2025 dibuka RTG kalau misalkan memang harus dibuka di Januari 2024 untuk RTG tentunya ini menjadi kabar baik sih ya untuk guru honorer karena akan masuk dalam suplai guru 1 atau guru honorer lulus seleksi teman-teman yakni guru non ASN yang mengikuti seleksi frekuensinya akan ditingkatkan lebih dari 1 kali dalam setiap tahun kemudian suplai kedua adalah lulusan PPG perjabatan secara otomatis lulusan PPG perjabatan memenuhi ketentuan diangkat sebagai ASN P3K 2024 artinya peluang lulusan PPG perjabatan di tahun 2024 juga luar biasa kalau memang RTG tidak tetap dilaksanakan di 2024 bukan di 2025 oke semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb jiwa barakatuh